Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Feli Channel Kemarin kita sudah belajar tentang hari yang di part 15 Jadi hari ini kita akan lanjut di part 16 Dan hari ini kita akan belajar tentang jam dan waktu Jam itu dalam bahasa kator semisnya itu adalah Jadi oke, hari ini kita belajarnya mungkin agak Gimana ya? Mungkin agak sedikit susah ya Cuman kalau kalian sudah belajar tentang angka Kalian pasti mudah untuk mempelajari di part 16 ini Tentang jam ini seperti itu Oke guys, coba langsung saja yang pertama yaitu Tepat atau pas Contoh jam 1, 2, 3 Jadi kalau pas itu kita menggunakan timcung Timcung itu pas Kalau seperempat itu samkoci Samkoci Setengah pun Setengah pun Menit ven Menit ven Kalau detik itu miu Detik miu Kalau jam tangan itu piu Jadi hampir sama ya guys ya Kalau detik miu Tapi kalau jam tangan itu adalah piu Seperti itu Oke, coba kita langsung saja bikin contoh tentang jam Contohnya Kalau jam 1 pas Contoh ya Kita pas tadi menggunakan timcung Jadi kalau jam 1 pas Itu kita bisa pakai Ya timcung Ya timcung Ya timcung Seperti itu Terus contoh Kalau jam 2 Lebih 7 menit Itu kita bisa pakai Kalau untuk angka 2 itu kita bisa pakai lyong Jadi part yang di part Kita belajar tentang angka itu di part berapa ya Part 2 kalau tidak salah ya Di part 2 kita sudah belajar tentang angka itu ada Kalau angka 2 itu ada 2 kata Yang pertama itu adalah yi Dan yang pertama itu Yang kedua itu adalah lyong Lyong seperti itu Jadi kalau buat kalimat Angka itu kita bisa pakai lyong Bukan pakai yi Jadi contoh kalau jam 2 Lebih 7 menit Itu lyong tim Lyong tim Jat fengcung Lyong tim Jat fengcung Jam 2 Lebih 7 menit Seperti itu Terus contoh Kalau jam 3 Seperempat Atau 3 15 menit Itu kita bisa pakai Sam Tim Sam Koci Sam Koci Tadi kita sudah belajar Yaitu Seperempat Atau Kita juga bisa Dalam pakai Sam Tim Sam Itu kalimat Singkatnya lagi Jadi kita bisa pakai Sam Tim Sam Koci Atau enggak Kita juga bisa Pakai Sam Tim Sam Kenapa pakai Sam Tim Sam Karena 15 Itu kan jarum panjangnya Ada di Angka 3 Jadi kita lebih mudahnya Lebih mudah lagi Jadi enggak usah terlalu panjang Kalau kalian mau panjangnya Itu kan kita juga bisa pakai Sam Tim Tim Sat Em Fen 15 15 kan Jadi Sam Tim Itu panjangnya Cuma kita pakai Simplenya saja Biasanya Itu kita bisa pakai Sam Koci Atau Sam Tim Sam Seperti itu Terus Kalau jam 4.30 Atau 4.30 Itu Simplenya Itu Say Tim Pun Tapi kalian juga bisa pakai Say Tim Sam Sat Fen Seperti itu Say Tim Sam Sat Fen Itu Jam 4.30 Cuma itu terlalu panjang Jadi kalian pakai simplenya saja Say Tim Pun Seperti itu Karena jam 4.30 Say Tim Pun Pun Tadi kan setengah Seperti itu Terus Kalau Contoh 5.45 Itu Em Tim Kau Koci Em Tim Kau Koci Seperti itu Contoh Kalau Seper 4 Tadi kan 15 Apa Ya 15 Itu Angka Jarum panjangnya Itu kan berada Di angka 3 Jadi Kita Kalau 15 Bisa pakai Sam Koci Tapi Kalau 45 Itu Angka jarum panjangnya Kalau 45 Itu kan ada di Nomor 9 Ada di angka 9 Jadi 9 itu adalah Kau Jadi Kau Koci 15 Sam Koci Kalau 45 Kau Koci Seperti itu Jadi Kalau 5 45 Tim Kau Koci Jadi kita pakai Simplenya saja Terus Kalau Panjangnya Itu Tim Tim Sesab Em Fen Cong Apa Tim Sesab Em Fen Cong 45 Itu adalah Sesab Em Seperti itu Jadi Ya Pokoknya Kita Ambil Simplenya Ajalah Tim Kau Koci Seperti itu Jadi Lebih Simple Lebih Pendek Juga Kata-katanya Terus Lebih Gampang Untuk Diingat Juga Seperti Itu Terus Contoh Kalau Jam 6 10 Menit Itu Log Tim Sab Fen Cong Kita Juga Bisa Pakai Log Tim Sab Fen Cong 6 10 Terus Kalau Singkatnya Kalian Juga Bisa Pakai Log Tim Y Log Tim Y Seperti Itu Jadi 6 10 10 Itu Jarum Panjangnya Di angka 2 Jadi Kita Bisa Pakai Log Tim Y Kalau 15 Log Tim Sam Kalau 20 Log Tim C Kayak Gitu Jadi Simple Sebenarnya Gampang Untuk Jam Ini Untuk Belajar Tentang Jam Sebenarnya Gampang Kalau Kalian Udah Bisa Belajar Tentang Angka Yat Sam Yang Di Part 2 Terus Contoh Kalau Yang 7 50 Jam 7 50 Itu Jat Tim Sub Jat Tim Sub Karena 50 Kan Berada Di Angka 10 10 Itu Adalah Sub Jadi Jat Tim Sub Itu Contoh Pendeknya Simpelnya Dan Yang Biasanya Kita Pakai Sehari-hari Itu Kata-kata Yang Simpelnya Jadi Jat Tim Sub Kalau Mau Panjangnya Jat Tim Sub Seperti itu Ya Jat Tim Jat Tim Tab Sub Jadi Sama 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 Mereka Pasti Sama Kalau Kalian Ngomong Seperti Itu Jadi Intinya Pokoknya Tentang Jam Ini Intinya Yang Paling Penting Itu Adalah Kalian Harus Tahu Tentang Angka Angkanya Dulu Jadi Kalau Kalian Tahu Semuanya Pasti Akan Mudah Untuk Dihafal Seperti Itu Dan Mungkin Kalau Lebihnya Kurangnya Kayak Gitu Kalian Masih Bingung Ya Contoh Dua Seperti Tadi Yang Jam Dua Lebih Tujuh Menit Yang Tim Jat Sencung Seperti Itu Jadi Kalau Kalian Bingung Saya Rasa Kalian Perlu Tulis Biar Kalian Gak Bingung Jadi Kalau Kalian Tulis Di Buku Terus Kalian Lihat Kalian Bisa Coba Otomatis Kalian Akan Paham Dan Pasti Bisa Seperti Oke Semoga Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Like Comment Share And Subscribe Video Feli Channel Thank you Wassalamualaikum Wawr 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 Hebrews Wawr